Halo guys masih bersama saya di channelnya Dimas Antri di kesempatan kali ini teman-teman saya akan menunjukkan kepada teman-teman apakah aplikasi home safe atau track view nya masih bisa kita kita coba dulu nanti ya yang kedua itu teman-teman mengeluhkan ketika HP target itu membuka m-bankingnya seperti ini akan muncul notifikasi aplikasi track view nya di mobile banking nya target ya bagaimana cara mengeluarkan ataupun menidak munculkan aplikasi ini ya Hai ketika HP target itu membuka m-banking nah caranya seperti ini teman-teman ya nanti saya tunjukkan juga ini perbaiki tengah ini dikeluarkan ya Hai nanti caranya akan saya tutorial kan juga kita coba dulu aplikasinya apakah tetap lancar masih lancar ya di sini masih lancar aplikasinya kamera depannya juga juga masih lancar Hai merah belakang juga lancar ini sesuai track view yang saya kasihkan itu ya jadi ada yang bilang peng HP yang terbaru itu track view nya tidak bisa itu salah sekali teman-teman ya track view nya atau home safe nya itu masih bisa yang dari saya itu masih bisa lancar Hai kendalanya di BCA mobile ini ya BCA mobile ini akan muncul notifikasi seperti yang tadi yang saya tunjukkan bagaimana cara menghilangkan notifikasi yang seperti ini ya di HP targetnya kita matikan dulu ini ini sudah terbukti masih lancar dan yang pertanyaan kedua ini menghilangkan notifikasi track view seperti ini langkahnya teman-teman ya pertama itu kita keluarkan dulu Hai dan keluarkan dulu lalu teman-teman masuk di setelan pilih aplikasi yang perlindungan pembayaran di menampilkan di atas aplikasi lain ini di non-aktifkan inget ya teman-teman ya ini di non-aktifkan Hai nah ketika sudah seperti ini teman-teman kembali lagi Hai di MPCA nya apakah sudah tidak terbaca Hai sekarang tidak terbaca aman teman-teman ya jadi HP target itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya tanpa harus takut-takut karena aplikasi home safe ini bukan screen mirroring ya Hai jadi ini kan sudah tidak ada di latar belakangnya aplikasi home safe-nya kita coba lagi dari HP pemantau ini HP target misalkan ini HP pemantau HP target ini versi Android 14 ya yang terbaru Hai ini upgrade di 15 ya Hai nah ini apakah masih lancar home safe yang dari saya karena banyak teman-teman itu yang berkata bank aplikasinya itu tidak bisa home safe-nya aplikasi drive-nya tidak bisa itu itu tidak benar ini real di tahun 2025 di tanggalnya di 16 April 2025 hari Rabu ya teman-teman ya kita coba apakah masih bisa di sini masih lancar ya Nah disini kita gerakan kanan kiri HPnya itu masih lancar Hai nah ini masih fitur-fiturnya masih yang ter-review pertama ya Hai seperti ini Hai ya ini saya menggunakan beberapa HP jadi disini munculnya banyak ya teman-teman ya Nah seperti itu teman-teman semua keluhannya sudah saya jawab dvd-nya ketika akun banknya dibuka mpca-nya tidak muncul lagi notifikasi seperti tadi ya Hai dan sekarang di HP target ini apabila digunakan tidak akan muncul apa-apa di sini ya tidak akan muncul apa-apa dan aman ya semoga bermanfaat tutorial ini ini tutorial yang dadakan yang diminta sama subscribernya saya sudah saya jawab di Viti apabila mpbanking dibuka biar enggak keluar notifikasi trackview di HP target seperti apa tadi sudah saya jawab di cari di setelan di setelan yang menampilkan di atas aplikasi lain perlindungan pembayaran ya teman-teman itu di nonaktifkan maka nanti di mpknya tidak terlihat aplikasi trackview ataupun pengembang yang lainnya sekian semoga bermanfaat selamat menikmati